Pesat Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka disebut-sebut berpotensi menduduki kandidat ketua umum Partai Golkar. Menanggapi isu tersebut, Gibran Enggan dicalonkan jadi ketum Golkar. Woli kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo ini menanggapi munculnya isu dirinya menjadi kandidat ketua umum Partai Golkar. Gibran mengaku Enggan dicalonkan menjadi ketum Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Menurut Gibran, banyak kader Partai Golkar yang lebih layak menduduki ketum Golkar dan banyak yang lebih senior. Namun Gibran tak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah ia menolak menjadi ketua umum Partai Golkar dengan kenyataan tersebut. Ia hanya mengulangi jawaban awalnya. Ya biar yang senior-senior atau yang lebih berpengalaman aja. Kalau ditunjuk mas? Ditunjuk? Misalnya. Ya saya enggak tahu ya prosesnya di sana seperti apa. Tapi yang jelas itu. Tapi kalau diusulkan itu gimana? Kalau diusulkan juga? Ya itu tadi jawabannya sama. Biar senior-senior saja atau orang yang lebih berpengalaman. Terima kasih. Terima kasih.